Hai guys, welcome to my channel Kim Tane HD Senang sekali ya, gue Kim Tane bisa kembali menyapa kalian semua Tentunya hanya di Kim Tane HD Yang pastinya bakalan selalu nge-share pengalaman gue Selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya Sedikit disclaimer dulu ya guys Semua pengalaman yang gue share ke kalian ini Murni pengalamannya gue Jadi mau kalian percaya atau enggak Itu terserah kalian ya Karena yang tau pengalaman gue Cuman gue, pacar gue Dan Tuhan yang tau Disini gue hanya nge-share pengalaman gue Menceritakan semua apa yang terjadi yang gue alamin Sedetail mungkin Apa adanya enggak dikurangin, enggak dilebihin Dan buat kalian yang memang tidak suka dengan konten gue Dengan semua pengalaman gue Silahkan mendingan kalian pergi Enggak usah nonton Enggak usah dengerin ya Langsung aja live out sekarang juga Guys, di video kali ini seperti biasa Gue bakal kembali nge-share pengalaman gue Dan kali ini gue menjumpai salah seorang cowok yang berprofesi Yang kerja di salah satu bank swasta Wow, penasaran gue gimana? Yaudah, lo sebelah lama-lama Siapkan posisi yang nyaman Terus kalau perlu dan yuk mari kita mulai Cowok pelangi itu memang banyak banget Jadi semua profesi pasti ada Mau di kalangan anak sekolah Mau di kalangan mahasiswa Mau di kalangan yang berseragam Terus juga mau di kalangan pegawai swasta PNS dan lain-lain Pasti selalu ada Dan kali ini gue menjumpai salah seorang cowok Yang berprofesi sebagai seorang pekerja Di salah satu bank swasta Dia gue temuin ketika waktu itu Gue lagi ke bank tersebut Dengan tujuan ingin mengganti nomor gue Karena gue pengen pindah nomor M-banking yang sebelumnya Ke nomor gue yang baru So, mau gak mau gue harus datang ke bank tersebut Jadi oke lah akhirnya gue pun putusin buat ke bank itu Meskipun agak sedikit males sih Mau gak mau gue pun datang ke bank tersebut guys Gue berangkat dari kosan sekitar jam 8 Menuju bank tersebut Dan kebetulan waktu itu hari Rabu Dan gue siap-siap Lalu gue pun berangkat Setengah jam kemudian gue pun tiba di bank tersebut Gue ambil antrian Suasana bank rame banget Dan gue langsung duduk sambil nunggu antrian dipanggil Setelah sekian lamanya gue menunggu sekitar 30 menit Akhirnya nomor antrian gue dipanggil Dan gue dipanggil oleh salah seorang customer service cowok Nah inilah gue menjumpai seorang pegawai bank swasta ini Nah pelayanan yang sangat ramah Langsung gue dipersilakan duduk Itu first time gue ngeliat dia sumpah sih ganteng banget ya Emang pegawai bank swasta ini gak pernah gagal Ya menurut gue sih Karena yang gue jumpain waktu itu Dia bener-bener kayak glowing, charming Pokoknya tuh ganteng, perfect banget deh gitu Dan gue sih mengiranya kayaknya dia cowok pelangi deh gitu di hati gue ya Gue udah feeling kayak gitu ya Cuman ya gak tua juga sih Lalu dia melayani gue karena gue emang pengen ganti nomor buat mbanking gue Jadi dia langsung kerjain dengan gercepnya, dengan sigarnya Dan FYI namanya itu Robby Jadi mas Robby ini yang bantuin gue untuk merubah mbanking gue menjadi ke nomor yang baru Di salah-salah dia bantuin gue buat merubah nomor mbanking gue Dia pun kepo-kepo ya basa-basi gitu lah Nanya masalah pekerjaan, tempat tinggal Dan kita pun saling eye contact gitu Eye contactnya gue disini tuh kayak mengandung unsur lain sih Dan gue pun ngebaca kayaknya dia menangkap sinyal gue Kalau gue menginginkan lo gitu kan Semoga dia pun mendapatkan getaran-getaran atau frekuensi yang gue berikan sama dia gitu Meskipun gue ya hopeless juga sih Karena dimana gue nemuin dia lagi Kalau misalnya bukan di bank ini Secara gue gak pernah nemuin dia di aplikasi pelangi gitu kan Pokoknya singkat cerita Semuanya beres dibantuin sama dia Dengan sangat ramahnya Dengan mas Robby ini Akhirnya mbanking gue udah kembali dengan nomor yang baru Selepas itu yaudah tuh Beres semuanya guys Tidak ada apa-apa Tidak ada unsur perkenalan Tidak ada unsur kayak Tanya-tanya apapun hal yang berkait dengan pribadi Karena ya gak mungkin juga dong Apalagi di situasi pekerjaan kayak gitu Kanyak orang juga Dan gak enak juga Plus gue pun gak nyaman juga sih Setelah kelar lalu gue pun jalan-jalan sebentar Ke sebuah supermarket Sambil jajan dan ngemil waktu pagi hari itu Sebenernya sih gak terlalu lama ya prosesnya Cuman yang bikin males tuh adalah ya Karena emang agak jauh doang jaraknya sih Pas nyata supermarket pun juga gue ya seperti biasa juga sih Beli sesuatu yang bisa gue makan Cemilan-cemilan gitu Pas udah habis duhur sekitar setengah dua akhirnya gue pun pulang ke kosan gue lagi Udah tuh semuanya tidak ada hal yang aneh-aneh Pokoknya ngalir dengan sangat lancar Dengan sangat apa namanya Tidak ada kendala Pokoknya beres gitu intinya Selang beberapa hari kemudian Tiba-tiba akun aplikasi Hornet gue Ada yang ngechat tuh Tanpa foto profil Hai Kim Kata dia gitu Langsung dong gue kepoin Siapa sih gitu Karena gue emang gak pernah mau Ngerespon akun yang tidak pakai foto gitu Jujur liya Buat gue tuh buang-buang waktu Dan juga ya nyembelin aja sih Buat apa gue ngerespon orang yang tidak pakai foto orang gitu kan Apalagi gak pakai biodata yang jelas kayak gitu Pasti ini akun fake Akun yang gaje gitu kan Awalnya gue gak ngerespon ya Karena memang seperti itu prisi gue sih Setiap ada akun yang gak jelas Pasti gak akan gue respon Apapun alasannya Tapi dia tuh kayak gak menyerah gitu Langsung hai Bang Kim PPP gitu kan Sampai akhirnya gue pun terganggu Lalu setelah beberapa jam kemudian Akhirnya gue respon gitu Ya ini siapa gue bilang gitu kan Karena gue kan kesel gitu ya Hai Bang Kim Kemarin kamu ke Bang A ya Katanya gitu kan Gue gak bisa sebutin nama Bangnya ya Iya Kok tau sih kata gue gitu Lo di Bang juga ya Kata gue gitu kan Dia gak bales tuh Lama tuh dia slow respon gitu Ya aku juga di Bang juga Kata dia gitu Oh Sebelah mananya Awalnya gue ngira sih Dia sama-sama Sabah gitu kan Jadi gue pikir Dia bukanlah yang kerja di Bang itu Dia slow respon lagi gitu Aku kemarin yang benerin Embandingnya Bang Kim Kata dia gitu Hah? Serius nih? Gue bilang gitu Boong gue bilang gitu kan Ya masa mungkin boong sih Coba kirim fotonya Gue bilang gitu Dikirimin fotonya tuh Dan bener saja guys Ternyata si Robby Yang kemarin gue temuin Di bang itu guys Hah? Ternyata bener juga ya Feeling gue Radar gue Mengatakan Kalau dia emang coplan Kemarin Kita cari eye contact lama ya Kata dia Iya sih Jujur sih soalnya Gue suka sama lo Gue bilang gitu kan Lo ganteng Kayu bersih Blowing gitu kan Ah bisa aja Bang Kim ini Aku juga sebenernya Suka sama Bang Kim Kata dia gitu Sering liat malah di aplikasi Cuman Baru pertama kali ketemu Kemarin doang Kata dia gitu Langsung tuh dari sana Kita pun Tombol seru-seru kayak gitu Tindak ke Whatsapp Dan dari Whatsapp itu Kita chattingan Akra banget Dari sana Akhirnya gue tau Kalau dia emang Seorang cowok pelangi Yang kerja di bang swasta itu Ya cukup Apa ya Seru banget sih Pengalaman gue menjumpai dia Gitu Gak nyangka aja Gitu loh Tiba-tiba setelah Kita beberapa jam chattingan Mengakrapkan diri Kayak gitu di Whatsapp Tiba-tiba dia ngajakin Gue berketemuan Bang Kim Main lah Kosan aku Kata dia gitu Boleh Emang dimana Deket bang juga sih Kata dia Boleh Termalem ya Oke Gue bilang gitu Nah waktu itu Gue seneng banget tuh Akhirnya Gue bisa menjumpai dia Di kosannya dia Dan Eh poai Gue belum nanya Kalau rulenya dia tuh Top atau bot ya Pokoknya gue Nothing to lose Yang jelas dia Manly gitu Mau dia bot Mau dia top Buat gue gak masalah Yang penting dia Manly gitu aja sih Intinya Gue langsung share ke pacar gue Kalau gue punya kenalan Seorang pegawai bang Lalu pacar gue pun seneng Pokoknya Suruh di keep ya Supaya nanti Kalau misalnya kita butuh Bantuan Atau misalnya kita butuh Bantuan tentang Masalah bang-bang gitu Dia bisa bantuin Oke Beres Gue bilang gitu Ya karena kita kan Menambah pertemanan Di semua profesi Gak ada salahnya gitu Apalagi bisa saling Menguntungkan Dan saling membantu Nantinya Lalu gue pun Ceritakan Kalau gue mau ketemuan Sama dia Malam hari itu Dan pacar gue Tunggu iya kan Mengizinkan Dan dia pun Pakalan nantarin gue Gitu Singkat cerita Jam setuju pun tiba Kita pun berangkat Dari kosan Menuju ke kota Karena gue Yakin banget sih Dia ngajak ketemuan Buat fun ya Gak mungkin Buat ngobrol Dan buat ngobie doang Gitu Semuanya udah gue persiapin Dan dia pun Share lock Lokasi kosannya Singkat cerita Gue pun tiba Di kosannya Setintas sih Pas nyampe kosannya Itu bagus ya Kayak kosan Yang tetap-tap rapi Gitu Kayak semi-semi Apartemen Gitu lah Lalu gue pun Langsung bilang ke dia Kalau gue Udah nyampe Depan kosan Karena emang Tertutup banget sih Ada gerbangnya Ada Bentengnya gitu Lalu dia pun Langsung ngebales tuh Tunggu bentar Aku keluar Bukain gerbang Gak ada dia gitu Setelah kayak gitu Pacar gue Menuju kafe Nungguin gue Gue pun nungguin dia Buat bukain gerbang Talang kemudian Suara gerbang dibuka Dan bener saja Si Robby Yang bukain itu guys Dengan kostum Menggunakan tank top Selana pendek Color Dan sumpah sih Itu cakep banget ya Hai Bang Kim Mari sini masuk Dia bilang gitu Iya iya Gue bilang gitu Lalu kita pun Jalan menuju ke kamar Kosannya Dan langsung Gue dipersilakan Masuk Itu sumpah Si kosannya Keren banget Kayak hotel lah Gitu ya Pokoknya pool Purniture Ada AC Bednya juga keren Pokoknya rapi Banget gitu Apalagi dia Emang cowok pelangi ya Pokoknya tertata Banget lah Aesthetik gitu kan Terus lah kayak gitu Mau minum apa nih Kata dia gitu Karena emang ada Kulkas juga gitu Apa aja Boleh deh Gue bilang gitu Lalu dia pun ngambilin Gue presti Jadi kita minum Presti bareng Iya sih Emang Presti itu Ciri khas banget ya Cowok pelangi Gitu Kita ngobrol Panjang lebar Masih apa kesini Dia bilang gitu Pokoknya bahasa-bahasa gitu lah Di antar temen Gue bilang gitu Pokoknya ngobrol Awalnya bahasa-bahasa ringan Sampai ada Di pertengahan obrolan Kita saling menetap Dan tak lama kemudian Kita pun Terbawa suasana Saling mendekatkan Menetap Itu sama lain Dan terjadilah Ini Alias kissing Yang pertama kali Rasanya Mantap banget sih Karena Itu lah yang gue inginkan sih Apalagi waktu Malam hari itu Dia sangat Keren banget Ganteng banget Dan ditambah juga Dengan postur badannya Yang bagus Tinggi Mulus gitu Jadi gue menambah Feel banget Tak terasa Sampingnya gue pun Bangkit Terbawa suasana Dengan Kita beginian Yang cukup Lama banget Padahal kita Belum Ngapain-ngapain Masih dalam Kadang Duduk Bersama Sambil Ngobrol Sampai ketika Udah berhenti Dia pun langsung Narik gue ke atas Bed Lalu kita pun Lanjutin lagi Beginian Sambil Sambil memulai Aksi pertama Yaitu Pemanasan Karena waktu itu Gue agak sedikit Ribet ya Jadi gue Break sebentar Buat Nge-prepare Diri gue sendiri Untuk Lepas area Atas dan juga Bawah Jadi gue Hanya mengenakan Yang segitiga Yaitu mengenakan Color doang Lalu setelah Kayak gitu Kita lanjut Pemanasan lagi Di atas Bed itu Pokoknya Sweet banget Romantis banget Slowly but Sure banget Itu yang gue suka sih Oh my god Dia pandai banget Memainkannya Karena gue suka banget ya Permainan yang Pelan-pelan Gitu kan Yang romantis Yang gak Yang Kerasa kerusuk Gitu lah Gue suka sih Dia menggiring gue Dari awal Sampai gue Senaik-naiknya Begitupun gue Menggiring dia Sampai dia pun Naik juga Sampai Kedua tangan kita pun Meraih ke sampingnya Masing-masing Dan udah Kerasa banget Kalau sampingnya Dia udah bangkit Begitupun juga gue Dan Wow Sampingnya dia pun Emang lebih Kedih Dari sampingnya gue Gitu kan Disitulah kita Akhirnya mulai Nurunin Jadi Hitungan detik Kita pun dalam Keadaan pull Dan Wow Dua Dalam keadaan Bangkit Saling bersatu Kita kemanasan lagi Kita beginian lagi Gue yang di bawah Pokoknya itu Indah banget Dan romantis banget Sumpah Lama banget gak Kita ngelakuin gaya gitu Pokoknya lama banget Kita gak pernah Lepas dari yang namanya Ising gitu kan Kita pun lupa posisi Akhirnya dia pun Ngejakin gue Buat ngelakuin Yang namanya 6-9 Wow Berarti dia mau ya Ngelakuin karoke Yaudah deh Bagus gitu kan Kenapa enggak gitu Akhirnya kita pun Saling Karoke Sama lain guys Karena dia pun juga Suka karoke ternyata Tuh Itu yang gue sukanya Gitu guys Rasanya mantep banget Saling karoke itu Pokoknya dengan Ekspresi suara Dengan Suara-suara yang You know Kalau yang lagi karoke Kayak gimana sih Pokoknya seperti itulah Ekspresi suaranya guys Itu yang gue rasain sih Sampai selama kemudian Karena gue gak mau tuntas Dalam keadaan kayak gitu Dia pun Ngejakin gue Ke step berikutnya Nah disinilah Kita langsung diskusi dulu tuh Bang Kim Top atau buat Kata dia gitu kan Aku mafi Kalau kamu Aku T sih Kata dia Oh yaudah deh Boleh Lanjut Gue bilang gitu kan Serius nih Kata dia Iya serius Gue bilang gitu Yaudah kita siap-siap ya Kata dia Oke oke Gue bilang gitu Dia langsung bawa perlengkapan Gue pun siap-siap Dengan kondisi yang Pertama kali Sampai biasa Gue yang dibawa Setelah semuanya ready Akhirnya pelan-pelan Sampingnya dia Mulai diarahin Dan Finally Enter ke area Belakangnya gue Oh my god Rasanya mantep banget sih Sumpah Orangnya ganteng Terus juga manly Baik banget Ramah Bodinya oke Mulus Punya something yang Pas juga Akhirnya dia berhasil Lakunya ke gue guys Pokoknya Romantis banget Waktu Malam hari itu Lalu kita berduapun Terbawa suasana Adegan something Yang kita inginkan Dia ngelakuin Kadang-kadang Menuju mundur Kelan cepet Pokoknya Semuanya dilakuin Dengan sangat indah Dengan slowly but sure Gue suka banget Setelah kayak gitu Gue pun dialihkan Ke gaya menyamping Terus gaya guguk juga Sampai Berhenti Di gaya menyamping Itu cukup lama Gitu kan Karena jujur Emang gue suka banget Gaya itu Dan dia pun Kayaknya juga sama Kali ya Jadi pokoknya Dengan gaya menyamping itu Gue sangat Merasa dimanjakan sekali Apalagi Dengan sambil Kita ngelakuin ini Terus kedua tangannya Meraih ke area Ininya gue Jadi Sangat-sangat Posisi yang pas lah Enggak yang Gimana-gimana Pokoknya Bikin nyaman Bikin makin relax Ke gue nya Gitu loh Terus tiba-tiba Dia ngelakuin Full speed tuh Gue pikir Cuman tareasi doang Tapi ketika Ngelakuin full speed Yang lama itu Tiba-tiba Dia berbisik Terima gue tuh Tuntasin aja ya Kata dia Oh yaudah Ayo gue bilang gitu kan Terus lah kayak gitu Dia full speednya Kenceng banget Dan sekali Hentakan berhenti Lalu akhirnya Dia pun tuntas duluan Sambil berekspresi Suara Setelah kelar Dia tuh gak egois Dia bantuin gue Buat gue pun tuntas Lalu Dia lanjut lagi Bergerak maju mundur Melakuin full speed lagi Sampai Pada akhirnya Gue pun tuntas Disolo-in sama dia Guys Oh my god Itu Indah dan Mantep banget sih rasanya Gue suka sih Typical talk yang kayak gitu Pokoknya Robby ini the best deh Setelah kelar Lalu dia pun rebahan Gue pun juga sama Kita ketawa-ketawa Ngobrol gitu kan Kayak bercanda-bercanda Kayak gitu Terus selama kemudian Dia clean up Gue pun juga clean up Setelah semuanya kelar Gue pun kembali Maka outfit Ngobrol sebentar Minum presti lagi Karena gue gak mungkin Menginap ya Karena kan pacar gue Nungguin gitu Jadi Ya gue putusin buat Segera bergegas pulang Waktu malam hari itu Pokoknya malam hari itu Malam yang indah Dia suka sama gue Gue pun juga suka sama dia Intinya Sejak kejadian itu Gue sama dia menjadi FWB guys Alias TTM gitu ya Kenapa enggak gitu kan Apalagi dia Seorang yang emang Gue sukai banget gitu kan Jadi gak semuanya Cowok pulang itu zong Ada juga sih yang emang Berhasil dan termasuk Kategori yang gue inginkan Cuman kalau zaman sekarang Mungkin agak sedikit langka Karena kejadian ini Sudah lama juga gitu Setelah kelar Gue pun pulang Dan langsung kontak pacar gue Buat jemput Lalu dia pun Kembali ke kamar kosannya Gue pun Dijemput pacar gue Dan gue nge-share Apa yang terjadi Seperti biasa Ke pacar gue Barusan sama si Robby ini Pokoknya intinya Semuanya sangat indah Berjalan dengan mulus Dan lancar Di antara kita berdua Sangat Sangat romantis Oke guys Semoga Ribut dengan Cedak gue kali ini ya Jangan lupa like Comment subscribe Terus melakukan tombol loncengnya Kalau begitu Kim Tan pamit dulu Thank you for watching And see you next time